Olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan oleh petugas dari Poresta Sukabumi di Rumah Makan Raja Sambal di Jalan Ahmadiyanici, Koleh Kota Sukabumi. Olah TKP ini dilakukan petugas untuk menyelidiki faktor utama penyebab terjadinya kebakaran yang menimpa rumah makan tersebut. Garis polisi pun dipasang oleh petugas agar tak ada orang yang masuk ke dalam rumah makan ini. Aliran listrik pun dimatikan untuk sementara waktu oleh petugas guna mengamankan lokasi kejadian saat dilakukan olah TKP. Seluruh sudut ruangan dapur yang menjadi titik awal terjadinya kebakaran pun diperiksa dengan detail oleh petugas. Di ruangan dapur ini petugas menyita tabung gas 12 kg yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Penyebabnya diperkirakan dari gas yang tadi lagi masak, kemudian api menyambar ke tempat masakan, kemudian merambat ke yang lain. Ya, dari olah TKP sementara ini apa yang diamankan dan? Yang diamankan, satu tabung gas, yang dari titik api yang tadi muncul. Akibat kebakaran ini rumah makan Raja Sambal dipastikan akan tutup untuk sementara waktu sambil menunggu proses rehabilitasi bangunan rumah makannya. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.